Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Bajak Laut Akagami adalah salah satu kelompok yang sangat terkenal dalam dunia One Piece Mereka telah muncul sejak awal cerita, tapi ada banyak anggota Bajak Laut Akagami yang identitasnya belum diketahui Dulu, kita hanya tahu ada Sang sebagai kapten, Ben Backman sebagai wakil kapten, dan ada dua kru inti lain yang bernama Lakiru dan Yasuo Lalu ada juga kru baru yang bernama Rockstar Namun, dari SBS volume 101, akhirnya semua nama dari para eksekutif Bajak Laut Akagami telah diketahui Mereka adalah orang-orang yang muncul bersama Sangs di perang Marimfo Belakangan ini, Oda mulai mengungkap informasi tentang Sangs dan kelompoknya Mungkin ini langkah-langkah menuju One Piece film Red pada tahun 2022 nanti Jadi, ketika nanti filmnya rilis, kita sedikit banyak sudah tahu tentang informasi Bajak Laut Akagami Dalam video kali ini, channel Terawakun akan membahas berbagai hal menarik pada SBS volume 101 dan alasan Bajak Laut Akagami sangat ditakuti Selain Ben Backman, Lakiru, dan Yasuo, nama-nama eksekutif dalam Bajak Laut Akagami adalah Bong Punch, Monster, Hongo, Building Snake, Lime Juice, dan Holy Gap Bong Punch merupakan pria tinggi dengan badan yang terlihat kekar dan membawa seekor monyet di atas bahunya Monyet yang berada di atas bahunya itu bernama Monster Hongo adalah pria dengan tubuh normal dan terlihat memegang senjata saat di perang Marimfo Senjata apa yang dipegang oleh Hongo masih belum jelas, tapi dari bentuknya, mungkin antara pedang panjang atau quarterstaff Building Snake merupakan pria dengan tubuh tinggi, lebih tinggi dari Bong Punch Building Snake memakai kacamata hitam dan memiliki tato naga di tubuhnya Lime Juice adalah pria dengan tubuh normal, ukuran tubuhnya mirip dengan Hongo Dia tampak memakai bandana, kacamata, serta memakai senjata yang terlihat seperti pedang atau tongkat Holy Gap adalah orang yang memiliki wajah seperti singa dengan gigi runcing yang menyeramkan Dengan semua perkenalan itu, kita akhirnya menjadi tahu nama dari para eksekutif dalam bajak laut Akagami Untuk Rockstar, dia bukanlah bagian dari kru eksekutif Meski begitu, Eichiro Oda bilang bahwa Rockstar merupakan kru yang kuat Dari sana, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua kru yang ada di atas kapal Red Force milik Shanks memiliki kekuatan yang hebat Menurut pihak angkatan laut, bajak laut Akagami memiliki kru yang seimbang Yang bisa diartikan bahwa para eksekutif Shanks memiliki kualitas kekuatan yang tidak jauh berbeda satu sama lain Tapi mungkin eksekutif yang agak jauh lebih kuat dibanding yang lain adalah Ben Beckman Karena dalam data book Fevercard dikonfirmasi bahwa dalam hal bertarung, Ben Beckman hampir setara dengan Shanks Pihak angkatan laut juga mengakui bahwa bajak laut Akagami merupakan kelompok yang tidak tertembus Sepertinya, Shanks sangat selektif dalam memilih anggota, sehingga dia hanya merekrut yang terbaik saja Sepertinya, kemampuan dari para eksekutif bajak laut Akagami sangat bervariasi Ada yang hanya mengandalkan haki tingkat tinggi Ada yang mengonsumsi buah iblis Dan ada pula yang memakai kekuatan teknologi Admin rasa, Ben Beckman menguasai tiga jenis haki Yaitu Busho Shoku, Kenbun Shoku, dan Hao Shoku Ini tidak aneh, karena biasanya, orang-orang nomor dua dalam kelompok yang hebat Memiliki tiga jenis haki Misalnya Rayleigh, Katakuri, dan Zoro Penguasaan haki Ben Beckman juga pasti sudah di level tinggi Sehingga Kizaru pun sangat hati-hati ketika ditodong pistol oleh Ben Beckman Sedangkan eksekutif yang lain hanya menguasai dua jenis haki Yaitu Busho Shoku, dan Kenbun Shoku Kenbun Shoku Haki Yasuo pasti sudah di level tinggi Karena akurasi tembakannya mencapai 100% Dan Lakiru menurut teori yang beredar Dia memiliki gerakan yang sangat cepat Mungkin dia mengonsumsi buah iblis tertentu Yang membuatnya memiliki gerakan yang sangat cepat Kemudian untuk Building Snake Dari penampilannya, sepertinya dia memakai kekuatan teknologi Atau dengan kata lain, Building Snake adalah seorang cyborg Lalu Monster Tentu dia bukan monyet biasa Karena dia termasuk kru eksekutif Dia pasti adalah hewan yang mengonsumsi buah iblis tertentu Sama seperti Chopper Nah untuk Bong Punch, Kongo, Lime Juice, dan Holy Gap Masih sulit ditebak seperti apa kekuatannya Dalam One Piece film Red nanti Kekuatan mereka pasti akan ditunjukkan Sehingga kita akan mengetahui sekuat apa Bajak Laut yang satu ini Dalam SBS Volume 101 Juga dikonfirmasi bahwa Bajak Laut Akagami memiliki armada yang sangat besar Sampai sejauh ini Kita hanya melihat Sans bersama para anak buahnya Dalam satu kapal saja Namun ternyata Sans juga memiliki armada besar Sama seperti Yonko yang lain Dia memiliki pasukan yang banyak dan sangat kuat Mungkin salah satu alasan mengapa Sengoku Menuruti permintaan Sans dua tahun lalu Untuk menghentikan perang Marineford Karena Sengoku tahu Sebesar apa keseluruhan kekuatan Dari Bajak Laut Akagami Sans, para eksekutif, dan para kru inti Yang ada di Marineford saja Sudah sangat kuat Apalagi jika ternyata Armada besar Sans sedang dalam perjalanan ke Marineford Tentu mereka akan sangat sulit untuk dilawan Sehingga menghentikan perang sesuai permintaan Sans Adalah pilihan terbaik bagi Sengoku Hal penting lain dari SBS Vol. 101 Adalah tentang Zoro dan Shimasuki Ushimaru Mereka berdua memiliki kemiripan yang cukup besar Yang mana hal tersebut juga diakui oleh beberapa karakter Seperti Kawamatsu dan Hyogoro Hal tersebut lantas membuat banyak orang berpikir Bahwa Ushimaru adalah ayah dari Zoro Namun dengan jelas Aichiro Oda mengkonfirmasi bahwa Ushimaru dan Zoro Bukanlah ayah dan anak Di dunia One Piece Memang ada orang-orang yang sangat mirip Tapi tidak saling terkait Contohnya Kuina dan Tasigi Meski bukan ayah dan anak Tapi bisa jadi Zoro tetap bagian dari keluarga Shimasuki Kemiripan Zoro dengan Ushimaru dalam fisik dan cara berpedang Rasanya adalah petunjuk yang mengarah kepada Zoro Adalah bagian dari keluarga Shimasuki Di kampung halaman Zoro Mungkin ada lebih banyak anggota keluarga Shimasuki Selain Kozaburo Karena 55 tahun yang lalu Kozaburo tidak meninggalkan Wano Kuni seorang diri Melainkan bersama beberapa orang lain Bisa jadi Ada anggota-anggota Shimasuki lain Yang ikut bersama Kozaburo Dan salah satunya adalah orang tua Zoro Memang belum jelas Mengapa tidak ada nama keluarga Shimasuki Pada nama Zoro Tapi tidak menutup kemungkinan Orang tua Zoro Sengaja menutupi nama Shimasuki pada Zoro Dengan alasan tertentu Dulu juga Sanji Tidak memiliki nama panjang Tapi setelah muncul poster buronan baru Terungkap bahwa nama aslinya Adalah Finsmoke Sanji Dari SBS Volume 101 Juga terungkap Nama dua orang lain Yang ditahan dalam penjara Onigashima Bersama dengan Ushimaru Mereka juga seorang Daimyo Yang bernama Fugetsu Musubi Dan Uzuki Tenpura Ada yang unik dari marga semua Daimyo Marga mereka semua berkaitan dengan bulan Mulai dari Kozuki yang artinya cahaya bulan Kemudian Shimasuki yang artinya bulan beku Uzuki yang artinya bulan hujan Dan Fugetsu yang artinya bulan angin Entah itu hanya sekadar kebetulan Atau ada makna khusus terkait nama itu Perlu diingat bahwa bulan merupakan Salah satu bagian penting Dalam cerita One Piece Jika ternyata Wanukuni Punya kaitan tertentu dengan bulan Hal tersebut pasti akan sangat menarik Nah itu tadi Berbagai hal menariknya ada pada SBS Volume 101 Dan alasan kenapa bajak laut Akagami Sangat ditakuti Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun Cjamblis